Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin pemirsa Majulahijabit TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam seikhah wal-afiyah Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua dan seluruh keluarga dan menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan Pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji tentang salah satu bagian penting dari al-walayah yaitu surat al-ma'idah ayat 55 A'udzubillah minas syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah ada di surat al-ma'idah ayat 55 Sesungguhnya Walimu hanyalah Allah Rasulnya Dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya ruku Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa ketika seorang peminta-minta datang kepada Ali bin Abi Talib yang pada waktu itu sedang sholat tatowu' sholat sunat Ia tanggalkan cincinnya dan diserahkannya kepada si peminta-minta Maka turunlah ayat ini yang mengemukakan beberapa ciri pemimpin yang wajib ditaati Ini saya ambil dari buku Asbah Bun Nuzul Terbitan CV di Ponegoro Bandung tahun 1999 halaman 187 Sedikit mengenang pada saat Maha Guru yang kita cintai Awai Arham Usaja Laludian Rahmat masih bersama kita Saya pernah mendiskusikan hal ini dan beliau takjub karena referensi yang saya gunakan Kebetulan saya sedang baca sebuah buku dan ini saya temukan karena ini sengaja saya ambilkan dari buku yang sangat luas ada di pasaran di Indonesia ini bukan buku-buku pembahasan khusus dan jelas ini memberikan sebuah gambaran pada kita makna dari orang-orang yang beriman yang menunaikan zakat seraya mereka ruku atau makna dari orang-orang yang beriman yang sedang menegakkan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka ruku itu tidak lain adalah junjungan kita kekasih hati Nabi Amirul Mu'minin Wasayyidil Wasiyyin Ali Ibn Abi Talib Karamallahu Wajah Wassalamualaikum Kemudian selanjutnya para penulis tersebut melanjutkan bahwa ini diriwayatkan oleh At-Tobroni dalam kitab Al-Ausak dimana terdapat rawi yang tidak dikenal yang bersumber dari Ammar bin Yasir hadis ini diperkuat oleh hadis-hadis satu yang diriwayatkan oleh Abdul Rosak dari Abdul Wahab bin Mujahid dari bapaknya yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Marduai melalui rawi lain yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Marduai yang bersumber dari Ali yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid dari Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Salamah bin Kuhail Dalam kitab-kitab dari Jalur Al-Sunnah terdapat penjelasan bahwa ayat wilayah ini karena ayat ini jelas berkenaan dengan kewalian atau wilayah atau walayah ini turun berkenaan dengan Ali bin Abi Talib Salah satunya adalah dari Sokhyeh Anasai kemudian Asbabun Nusul karya Imam Al-Wahidi Al-Mutafak karya Al-Khotib Tafsir Ibnu Kathir walaupun kemudian riwayat ini ditoifkan namun tanpa alasan yang jelas kemudian Tafsir At-Tabari kemudian Tafsir Ad-Jasos Akhamul Quran kemudian Tafsir Al-Baghawi Malimut Tanzil kemudian Tafsir Al-Qurtubi kemudian Tafsir Al-Razi Tafsir Al-Baydawi Tafsir Al-Nasafi Tafsir Al-Khazin Tafsir Naysaburi Goro Ibul Quran kemudian Tafsir As-Suyuti kemudian Tafsir Al-Alusi kemudian Tafsir As-Zamashyari dan Tafsir Al-Malar di samping sumber-sumber ini masih banyak lagi kitab-kitab lain daftar rujukan tentang ayat ini ada dalam Ilhaq-ulhaq Juz 2 Alaman 399 sampai 407 Alamah Kamal Fakih Imani dalam Tafsir Nurul Quran menjelaskan tentang ayat ini jadi kalau kita baca tentang Tafsir ayat ini di berbagai Tafsir misalnya Nurul Quran kemudian nanti kita bisa lihat juga dari Minwahil Quran dari Alamah Syed Muhammad Hussein Fatlullah maupun Syed Muhammad Hussein Toba-tobai ada beberapa hal yang penting ya berkenaan dengan hal ini yang mirip-mirip jadi kalau tadi dari sumber Al-Sunnah kita sekarang bergeser ke sumber Al-Ul-Bait mengenai sebab turunnya ayat ini telah disebutkan bahwa seorang pengemis memasuki Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta sedekah kepada orang-orang tak seorang pun yang memberi sedekah kepadanya Ali bin Abi Talib Karamallahu Wajah Wassalamuala mengacungkan jarinya kepadanya ketika ia sedang rukuk dalam sholatnya dan ia memberikan cincinnya kepada pengemis itu untuk menghormati pemberian sedekah ini ayat di atas pun diturunkan penjelasan mengenai kejadian di atas telah diriwayatkan oleh 10 orang di antara para sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas Amar Jabir bin Abdullah Abu Dhar Anas bin Malik Bilal dan lain-lain para ulama baik kalangan sunni maupun siah telah menguatkan sebab turunnya ayat ini Amar bin Yasir mengatakan bahwa setelah diberikannya cincin tersebut dan diwahyukannya ayat di atas itulah Rasulullah s.a.w. bersabda barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya maka Ali ini adalah pemimpinnya juga nah ini alamah Kamal Fakai Mani merujuk pada tafsir Al-Mizan karya Sayyid Muhammad Hussein Topatopai dan kita tahu bahwa ini adalah yang kita kenali yang terkenal juga diucapkan Kajar Nabi s.a.w. dalam peristiwa Godirkum Abu Dhar yang menyaksikan kejadian itu sendiri menjelaskan apa yang terjadi kepada orang banyak secara terinci di Masjid Sudi ini sumbernya Majma'ul Bayan hampir semua kitab tafsir yang autentik yang disusun oleh baik para ahli tafsir sunni maupun siah telah mencatat kejadian ini nah jadi ini adalah tentang sebab turunnya ayat ini bahwa ayat ini benar-benar turun untuk Imam Ali salamullah alaih ya untuk Imam Ali salamullah alaih berikutnya kita akan membahas mengenai apa sebetulnya makna kata wali dalam ayat ini karena salah satu istilah atau kata-kata penting di dalam ayat ini adalah inama wali yukum sesungguhnya wali kalian hanyalah ya karena inama ini adalah merupakan menunjukkan pembatasan sesungguhnya wali kalian hanyalah dan wali disini yang digunakan adalah bentuk mufrog atau bentuk tunggal jadi sangat menarik sekali bahwa yang disebut disitu ada tiga Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka ruko jadi ada tiga tapi ketika hal ini disebutkan tiga hal ini adalah wali kalian wali kita semua nah wali ini memang sebuah kata yang memiliki bisa memiliki banyak arti ini saya ambilkan beberapa ya ini ada kalau dalam bahasa Inggris itu ada macam-macam sekali nah ini misalnya yang saya beri hijau ini friend atau teman jadi kadang-kadang wali ini diartikan teman ya kadang-kadang wali ini diartikan kekasih beloved one ya kadang-kadang wali ini diartikan penolong helper namun wali itu juga bisa diartikan master ya tuan atau pemimpin nah baik alamah Kamal Fakimani maupun Sayyid Muhammad Hussein Fadullah dalam Minwah Yil Quran maupun Sayyid Toba-Tobai dalam Al-Mizan ini menekankan bahwa istilah wali di dalam ayat ini bukan berarti teman atau penolong kenapa karena persahabatan dan pertolongan itu bisa merujuk pada sesemua muslim sedangkan dalam konteks ayat ini itu jelas ayat ini menunjukkan sebuah kekhususan dan dari Asbabul Nuzul sudah jelas bahwa yang dimaksud ayat ini adalah penegasan Imam Ali sebagai wali ya kalau Imam Ali ditegaskan sebagai wali dan artinya hanya sekedar sebagai teman dan penolong maka tidak ada bedanya dengan seluruh kaum muslimin yang lain dan ini ayat ini tidak memiliki makna apa-apa nah disini ini penting sekali bahwa makna wali disini adalah bukan teman atau penolong tapi makna wali disini adalah pemimpin jadi makna wali disini adalah master atau pemimpin menurut hadis-hadis Islam yang dimaksud Allah dina amanu orang-orang yang beriman disini digunakan bentuk jama' Allah dina amanu dan seterusnya kalau saya lihat ayat tadi itu Allah dina amanu wal ladina amanu ladina yuki munas sholah dan seterusnya ini menggunakan bentuk jama' tapi yang dimaksud adalah tunggal yaitu Imam Ali bin Abi Talib ini adalah untuk menunjukkan pentingnya subjek tersebut ya ini gaya seperti ini tidak digunakan hanya di ayat ini tapi digunakan di ayat-ayat lain salah satunya misalnya dalam surat ayat tentang ayatmu bahalah di surat Ali Imran nah disitu dikatakan anfusana wa anfusakum diri kami dan diri kamu gitu ya padahal yang dimaksud disitu apa namanya bukanlah jama' begitu ya tidak tidak jama' dan kemudian ada penggunaan di ayat-ayat lain juga nah jadi sebetulnya makna wali yang digunakan disini bermakna wilayah makna wali yang digunakan dalam ayat ini berwakna wilayah atau kewalian atau dalam bahasa Inggris guardian ship ya atau boleh jadi atau boleh dikatakan juga kepemimpinan ya kewalian dan kepemimpinan sesuatu yang sangat khusus bahwa memang kaum muslimin harus merujuk setelah menjadikan Allah sebagai pemimpin lahir dan batin kalau dalam bahasa sebuah laku you're my everything kau adalah segalanya bagiku kau adalah pemimpinku ku jadikan diriku sebagai tebusan bagimu apapun kita lakukan untuk pemimpin jadi apapun yang diperintahkan dititahkan oleh pemimpin kita wajib menaatinya seratus persen itu berlaku untuk Allah setelah itu Rasulullah salallahu alaihi wa'alaikum dan setelah itu adalah kaum muslimin wajib untuk menaati Imam Ali bin Nabi Talib Nabi Talib karamallahu wajah wassalamullah Allah jadi kewalian Allah dulu kewalian Nabi baru kewalian Imam Ali dan ketiganya dalam satu kalimat jadi kesimpulannya ayat ini adalah satu dari ayat-ayat yang sebagai teks Al-Quran menunjukkan kepada walayah atau wilayah kepemimpinan dan imamah Imam Ali bin Nabi Talib salamullah alaih jadi surat Al-Ma'id ayat 55 beserta asbab punusul itu telah memperjelas bahwa satu wilayah atau walayah atau kepemimpinan merupakan masalah penting dia yang maha memberi petunjuk atau al-hadi telah menetapkan kepada siapa umat manusia harus mewalikkan diri harus mewalikkan diri jadi seluruh kaum muslimin wajib memperwalikkan Allah memperwalikkan Rasulullah dan setelah itu memperwalikkan Imam Ali jadi memperwalikkan Allah kemudian memperwalikkan Nabiullah Muhammad salallahu alaihi wa alaihi wasalam dan kemudian memperwalikkan amirul mu'minin Imam Ali bin Abi Talib karomallahu wajah wasalamullah alaih nah kemudian jelas disini bahwa Imam Ali bin Abi Talib karomallahu wajah wasalam mula alaih adalah pemimpin sepeninggar Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wasalam ini diperkuat dengan riwayat sebagai berikut mengkuntu maulahu wa aliyun maulahu barang siapa menganggap aku sebagai maulanya maka harus pula menganggap Ali sebagai maulanya ini diriwayatkan oleh Atirmizi Sunan Atirmizi Juslima nomor 3797 ya ini bentuk lainnya yang sering kita kenal dengan hadis khadirkum mangkumpu maulahu fa'aliyun maulahu Allahumma walim mawalah wa'adim ma'adah wansur mannasoroh wahthul mankhozalah li'annahu minni wa'anaminhu wahua minni bimansilati haruna mimmusah illa annahu barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya atau sebagai pemimpinnya maka Ali adalah maulanya atau pemimpinnya ya Allah lindungi orang yang melindungi Ali binasakan orang yang mendaliminya tolonglah orang yang menolongnya dan hinakan orang yang menghinakannya karena sesungguhnya dia adalah dari ku dan aku darinya dan dia di sisiku sebagaimana harun di sisi musah hanya saja tidak ada nabi setelahku ini menarik ya ada frasa yang menjelaskan bahwa li'annahu minni karena sesungguhnya dia adalah dari ku dia Imam Ali salamullah adalah dari Rasulullah salallahu alaihi wa'alihi wassalam wa'anaminhu dan aku adalah dari dan Rasulullah salallahu alaihi wa'alihi wassalam adalah dari Imam Ali karawmallahu wajah wa' salamullah alaih tentu ini bukan merupakan sebuah pengertian material tapi lebih ke spiritual bahwa di satu alam sana kanjeng nabi dan Imam Ali itu boleh dikatakan identik boleh dikatakan identik merupakan cahayanya merupakan cahaya yang satu tanah ruhaninya adalah tanah ruhani yang satu di taraf tertentu cahayanya identik menyakiti kanjeng nabi berarti menyakiti Imam Ali alaihi salam menyakiti Imam Ali alaihi salam berarti menyakiti kanjeng nabi salallahu nah hadis Al-Qadir ini diriwayatkan oleh sangat banyak kitab ya disini saya kutipkan banyak banget sumber-sumber dari kitab-kitab seperti Sokhih Muslim Sokhih Tirmizi Sokhih Sunan Ibn Majah Musnad Ahmad Musnad Ahmad juga ada beberapa Khosois Amirul Muminin yang saya tahu ini di sekarang oleh Nasai Nasai dan seterusnya juga Musnadruk Al-Hakim dan seterusnya banyak sekali jadi hadis ini merupakan hadis yang mutawatir nah berikutnya merupakan pembahasan yang sangat penting adalah apa sebetulnya makna wilayah atau walayah ya disini saya ingin mengajak para pemirsa Majulajah BTV untuk mengikuti pembahasan dari Syed Muhammad Hussein Hussein Tehrani yang merupakan salah satu murid dari Syed Muhammad Hussein Toba Toba yang lahir pada tahun 1925 Masei dan telah berpulang ke Rahmatullah 1995 dan beliau membuat serial buku Knowing the Imam ini 18 volume 18 jilid sungguh luar biasa sekali dan ini saya ambilkan dari salah satu bukunya di volume kelima dimana salah satu rujukan utama buku beliau Knowing the Imam ini adalah dari Risalatul Walayah alamah Muhammad Hussein Toba Toba jadi disini beliau membahas apa sebetulnya makna alwalayah apa sebetulnya makna alwalayah kembali beliau mengutip dari Syed Muhammad Hussein Toba Toba dari Tafsir Al-Mishan alwalayah itu adalah kesempurnaan akhir hakiki manusia dan tujuan akhir dari syariah ilahiyah yang benar ya alamah Toba Toba menjelaskan silahkan mau dibaca dengan Fathar boleh dengan Kasro boleh alwalayah boleh alwilayah boleh sebagian ulama membuat pembedaan tapi alamah Muhammad Hussein Toba Toba tidak membuat pembedaan khusus alwalayah dan alwilayah sama saja walaupun kiraah yang digunakan di dalam Al-Quran biasanya adalah alwalayah nah lebih lanjut beliau berkata dalam tafsirnya makna asalnya adalah menghilangkan batas antara dua hal sedemikian hingga tidak ada hal yang ada diantara keduanya jadi yang dimaksud wilayah itu makna yang terdalamnya makna asalnya itu adalah sebuah bentuk kedekatan sehingga tidak ada batas sama sekali antara dua hal tersebut jadi seorang hamba disebut waliullah apabila dia tidak memiliki lagi batas kecuali bahwa Allah tetap Allah hamba itu tetap hamba waliullah itu tetap adalah hamba Allah ciptaan Allah tapi saking dekatnya tidak ada batas diantara mereka nah jadi kita akan berikutnya kita akan melihat bagaimana ayat surat Al-Ma'idah 55 itu pengertian wali ini dalam tinjauan apa yang telah dijelaskan oleh Saito Batobai ini berikutnya diperkuat lagi dengan surat Ali Imran ayat 68 bahwa sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim dan seterusnya disini digunakan bentuk aula ya aula ini berasal dari wali juga tapi dia memiliki derajat sebagai superlatif seperti akbar yang paling dekat nah disini wala kewalian itu tidak pernah lepas dari kedekatan jadi kalau bicara kewalian kenapa yang dipilih kata-kata di dalam Al-Quran itu adalah inama wali yukumullah warasuluh dan seterusnya di dalamnya ada sebuah rahasia yang sangat mendalam dan saya Muhammad Hussein Husseini Teherani berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Toba-Tobai berusaha untuk menjelaskan apa sebetulnya makna kata wali dan walayah sehingga kita bisa lebih memahami apa makna dari makna batin atau salah satu makna batin atau salah satu tahwil dari surat Al-Ma'idah ayat 55 demikian mungkin kajian kita kali ini yang akan kita lanjutkan dengan dengan kajian kita minggu depan kita akan lebih lanjut mendalami apa makna karta wali dan walayah kembali pada beberapa hal yang tadi telah kita bahas bahwa pertama asbab nusul dari surat Al-Ma'idah ayat 55 itu adalah tentang wilayah atau walayah Imam Ali Tentang kejadian bahwa Imam Ali sedang sholat dan dalam keadaan rukuk memberikan cincinnya ke seorang pengemis dan disitu ayat itu turun setelah beristiwa itu setelah beristiwa itu dan yang kedua bahwa ayat ini benar-benar berkata atau menjelaskan tentang wilayah atau kepemimpinan Imam Ali salamullah alaih sepeninggal Rasulullah yang menarik dari ayat tersebut yang akan kita kaji berikutnya bahwa disini kewalian atau wilayah atau walayah ini dinesbatkan langsung pada Allah kemudian pada Rasulullah dan pada Imam Ali salamullah alaih nah ini memerlukan penggajian lebih lanjut insya Allah minggu depan kita akan mencoba memahami lebih dalam bahasan dari Sayyid Toba Toba'i Rodialahu Sayyid Toba'i Kudasallahu Syirahu dan Sayyid Muhammad Hussein Husseini Tehrani murid dari Sayyid Toba'i Kudasallahu Syirahu tentang makna arti kata wali wilayah dan walayah ini demikian 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 wa ma taufiki illa billah alaihi tawakaltu wa ilaihi unib wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alih Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa la khawla wa la quwata illa billahi alihil azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari wilayah Ali berhimpun di Ijabi Dari wadah Ijabi Jalim Silaturami Tebarkanlah kasih Lapangkanlah hati Sebarkan senyuman Sang Nabi Tebarkanlah kasih Lapangkanlah hati Sebarkan senyuman Sang Nabi Kami kibarkan Panji Al-Hussein melanjutkan misi para Nabi Tak akan pudar hingga akhir dunia menyongsong al-Maji pembebas manusia di di bumi petiwi bernaung di Ijabi dengan Ijabi mari satukan hati bersama Ijabi mercusuar abadi majulah majulah Ijabi bersama Ijabi mercusuar abadi majulah majulah Ijabi 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 Terima kasih.